Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas apa saja sih hal-hal yang penting untuk kita ketahui dan untuk kita tanamkan di mindset kita baik-baik, untuk bisa ngejar 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang karena ya jujur aja sih, banyak orang-orang itu yang tujuan dan fokus utamanya itu monetisasi karena ya siapa sih yang gak mau dapet uang dari youtube, karena saya yakin sekarang itu udah mulai bergeser, kalau zaman dulu saat youtube itu baru ada itu kan orang-orang pengen nge youtube itu pengen berkreasi, pengen videonya ditonton banyak orang, namun makin kesini, yang bikin youtube itu makin pengen buat cari uang termasuk saya sendiri sih ya oke, jadi pada dasarnya untuk bisa menghasilkan ui youtube itu kalian pasti tau ya, membutuhkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang nah inilah yang menjadi permasalahan, karena untuk mendapatkan 1000 sub dan 4000 jam tayang, itu sangat-sangat susah, ya itu bagi sebagian orang ya, jadi intinya pada dasarnya adalah, gimana sih caranya biar bisa kayak orang-orang lain tuh bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu bisa dalam waktu yang cepat oke, di video kali ini saya akan bahas ya, ada 5 hal 5 hal ini penting banget untuk kalian ketahui, namun ini bersifat ya mungkin ngobrol santai aja lah ya jadi saya ingin share kepada kalian apa sih sebenarnya yang menghalangi kalian itu untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kok rasanya sulit banget gitu teman-teman ya, oke disini saya sudah mencatat beberapa hal ya ada 5 hal penting yang pertama adalah mindset atau mungkin pola pikir, banyak orang itu pengen buru-buru ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan menghalalkan segera cara ngakal-ngakalin algoritma atau mungkin sub for sub atau saling kunjung atau saling dukung padahal teman-teman tidak menyadari nih ketika teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selanjutnya apa lagi yang kalian lakukan saya banyak mendengar cerita dari teman-teman ya bahwa dia sudah melakukan sub for sub sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tapi gajian itu satu tahun sekali nah ini kan yang jadi masalah berarti kalian ini sebenarnya memaksakan diri untuk bisa dapat 1000 sub dan 4000 jam tayang dan padahal tujuan kalian kan sebenarnya cari uang ya kalau kayak gini kan bukannya malah capek-capekin diri kalian ya jadi mindset kita adalah bagaimana membuat konten yang memang banyak penonton butuhkan penonton minati dan disukai oleh penonton itu adalah mindset kita karena dengan kita bisa mendatangkan penonton artinya sebanding dengan berbanding lurus dengan kita mendapatkan uangnya ya itu harus teman-teman pahami baik-baik karena ya jujur aja ya teman-teman memang banyak di luar sana itu pengennya monet-monet terus tapi mereka lupa satu hal kalau udah monet mau ngapain ya gitu loh jadi untuk bisa monet itu memang perlu perjuangan saya yakin untuk teman-teman yang masih awam masih pemula banget akan kesulitan tapi kalau kalian sudah menanamkan sudah ngerti ilmunya saya yakin sebulan pun sudah pasti bisa kok monetisasi saya sudah ada 4 channel yang satu bulan itu sudah lolos monet caranya bagaimana ya saya terapkan semuanya ya saya lakukan semuanya gak ada yang saya ubah-ubah mungkin di luar sana ada juga orang yang lebih cepat tapi kalau saat ini sudah bisa berhasil dengan cara saya ya saya sih gak mau coba-coba cara yang lain ya kenapa? karena ya saya pengennya cepat dulu baru nanti kalau sudah jalan sudah monet saya baru belajar cara-cara yang lain itu adalah mindset saya jadi jangan buru-buru dulu mindset kalian itu adalah gimana caranya bikin konten yang baik ya terus kemudian tips yang kedua atau hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah topik fokus di topiknya ya jadi kalian harus fokus di topiknya terus kemudian kalian juga harus memiliki kemampuan-kemampuan dasar basic sebagai seorang konten kreator gak harus jago editing yang gimana-gimana tapi kalian misal harus mengerti fitur-fitur editing software editing terus kemudian bagaimana membuat thumbnail yang bagus terlihat profesional terlihat meyakinkan intinya adalah terlihat meyakinkan karena thumbnail adalah gerbang atau pintu utama buat orang itu bisa ngeklik video kalian dan nonton video kalian nah kalau kalian itu bukan siapa-siapa dan baru awal banget nge-youtube tentu orang kan gak tau siapa kalian nah pintu gerbang yang paling berpengaruh adalah thumbnail nah setelah thumbnail dia akan melihat video kalian oh ternyata video kalian bagus maka dia akan subscribe nah begitu kalau misalnya konten kalian ini bagus banget ya storytelling kalian itu perfect banget sempurna tapi thumbnail kalian itu asal-asalan ya orang kan gak mau ya nge-klik video kalian nah inilah yang akan membuat kalian akan stuck gitu-gitu aja makanya semuanya itu kadang harus seimbang ya antara thumbnail belajar bikin judul belajar bikin deskripsi dan lain sebagainya makanya gak heran banyak orang-orang yang memang menyarankan untuk belajar basic dulu sambil belajar sambil praktek jadi kalian bisa sambil terjun langsung ke dunia content creator di youtube seperti ini ya jadi fokus dan kuasai materi dasarnya itu adalah kunci terus kemudian yang ketiga cari tau kalian tuh ahlinya dimana yang bisa membuat kalian itu videonya itu bagus terus kemudian videonya itu banyak ditonton orang dan menarik itu kalian ahli dimana jangan sampai kalian ini sebenarnya ahlinya memancing tapi kalian paksakan untuk membuat konten menjahit nah itu kan akan membuat konten kalian jadi setengah-setengah dan gak bisa maksimal atau setidaknya kalau kalian gak ahli disana kalian suka ajalah disana karena ketika kalian sudah suka itu maka kalian akan bisa mempelajari hal tersebut dengan lebih mudah percaya ini sudah ada penelitiannya ya saya pernah baca saya lupa dimana kalau kita menyukai sesuatu dan kita berusaha untuk belajar di hal tersebut maka itu akan lebih mudah untuk nangkep di diri kita dibandingkan kalian memaksakan udah gak suka gak ahli ya sama aja bohong ya teman-teman karena cuman ikut-ikutan dari orang lain orang lain ya gak apa-apa kalau sekedar cuman coba sekedar cuman pengen tahu ngetes diri kalian ternyata cocok gak sih kalian dengan konten seperti itu gak apa-apa tapi kalau kalian ya cuman mencoba-coba dan ternyata kalian gak cocok tapi kalian paksakan nah itu menurut saya yang kurang tepat teman-teman ya ya kecuali memang kalian bisa seprofesional mungkin tujuan kalian nyari uang yaudah kalian paksakan diri kalian tapi balik lagi poin nomor dua tadi harus kuasai kemampuan dasar terlebih dahulu ya oke itu adalah yang nomor tiga nah sekarang yang nomor empat cari sesuatu yang memang lagi rame banget buat mungkin teman-teman yang masih belum ngerti cara reset keyword di google cara ngereset keyword di fit.iq atau tubebuddy itu kalian mungkin coba cari channel kompetitor aja cari channel kompetitor sebanyak-banyaknya kalian subscribe lah semua kalian lihat materi apa sih yang saat ini sedang rame di channel-channel mereka yang sedang banyak penonton di channel mereka nah kalian langsung bikin gak apa-apa meskipun kalian dikira nyuri ide meskipun kalian dianggap gak kreatif gak apa-apa toh yang ini kan cuman ide cuman konsep bukan kalian pelagiat persis-persis enggak kalian membangun atau membahasnya dengan bahasa kalian sendiri dengan mungkin kalian bisa eksekusi videonya membuat videonya jauh lebih bagus ya itu justru malah nilai plus ya inget ATM amati tiru modifikasi kalau cuman sekedar ide-ide-ide aja tapi tanpa dieksekusi ya sama aja bohong ya dari analisa channel-channel yang sudah rame ini kalian akan mendapatkan nanti kalian akan terbiasa dan menemukan polanya oh video yang ini ternyata lebih bagus masing-masing channel itu tentu mempunyai video andalan sendiri-sendiri jadi kita gak bisa pastikan ya oh di channel A video kayak ini rame kita upload di channel kita eh ternyata sepi di kita ya memang kayak gitu jadi tugas kita hanyalah mencoba bikin konten bikin konten dan bikin konten aja bikin semaksimal mungkin manfaatkan seluruh kemampuan kalian ya intinya adalah tiap hari kalian perbanyak soft skill dan hard skill sekalian ya mungkin cuman 1-2 skill baru gak apa-apa yang penting kalian bertumbuh dan berkembang itu yang paling penting selanjutnya nanti kalian sambil jalan baru tuh analisa gimana cara membaca google trend gimana cara membaca google keyword planner nah itu sudah semuanya saya bahas kok di channel ini gimana juga caranya memanfaatkan google untuk mencari sesuatu yang trending di kolom pencarian itu semuanya juga sudah pernah saya bahas di tips-tips di video ini ya jadi harapan saya kalian memanfaatkan semua itu itu setidaknya akan meninggikan jam terbang kalian akan membuat kalian terbiasa tentang riset tentang kata kunci ya saya yakin orang yang sudah terbiasa akan bisa ya akan ahli di dalamnya jika terus berlakukan berulang-ulang kali oke nah sekarang poin yang selanjutnya adalah kalau sudah semua itu perbanyak aja video saya yakin kalian semua pasti akan mengira bang perbanyak video itu nanti akan dianggap spam perbanyak video itu akan percuma kalau video kita jelek ya memang makanya dari itu di poin yang kedua tadi saya meminta kalian untuk terus meningkatkan skill basic kalian atau kemampuan dasar kalian ya minimal bikin thumbnail dulu kek minimal editing video dulu kek gak usah yang canggih-canggih yang penting videonya storytellingnya rapi ya follow akun-akun instagram atau channel-channel youtube yang mempelajari tentang copywriting mempelajari tentang kayak semacam storytelling mempelajari cara tentang presentasi karena itu penting karena kita membuat video itu itu kan semacam kayak kita mempresentasikan tentang konten kita gimana caranya membuat konten kita yang biasa-biasa aja dengan penjelasan kita itu menjadi konten yang luar biasa nah itu yang harus teman-teman gali ini memang tidak mudah tapi juga ini bisa kalian kuasai jika kalian terus rajin mempelajarinya ya makanya saya bilang konten di youtube itu gak harus punya pendidikan yang tinggi-tinggi kok gak harus sekolah yang tinggi-tinggi sampai S3 kok enggak asal kalian mau berusaha mau terus belajar ilmu itu sudah ada dimana-mana gak cuma ada di kampus doang jadi teman-teman harus benar-benar belajar dari nol jika memang gak ngerti dan belum paham apa itu youtube ya intinya adalah hal tersebut nah kenapa poin kelima ini adalah perbanyak video saya sudah tekankan kepada kalian ya di awal tadi semakin kalian sering membuat video semakin kalian itu dianggap praktek semakin kalian dianggap mengerjakan video kalian sendiri semakin otomatis tentu saja kemampuan kalian akan lebih terasa ya coba bandingkan kalian yang sudah bikin 20 video sama orang yang baru mau mulai bikin satu video cepat mana ngeditnya pasti cepat yang udah bikin 20 kan karena ya mereka sudah terbiasa dan sudah terlatih gitu ya jadi kalau kalian sudah sampai 10.000 video saya yakin itu sudah kalian libas semuanya ya sekali lagi untuk pemula gak perlu ngejar cepat-cepat sampai harus sub-for-sub ngakalin algoritma gak usah fokus aja di memperbaiki diri kalian oke mungkin kalian sekarang akan kalah dengan orang-orang yang saling support saling tonton video antar pemula kalian akan kalah cepat tapi ketika kalian saat ini ya fokus untuk meningkatkan kemampuan kalian skill basic kalian insyaallah deh nanti yang sub-for-sub ini bakal susah banget untuk dapet sub dapet view kalian akan ngebut jika kalian sudah menemukan polanya jadi ini tidak ada ilmu pastinya ya boleh saja misal katakanlah saya ingin ngajarin kalian secara langsung secara privat saya cuma mengarahkan mengarahkan gitu ya tapi kuncinya adalah di kalian oke mungkin ketika saya bimbing kalian itu kalian bisa berkembang channelnya tapi ketika saya gak mau bimbing kalian lagi masa iya kalian mau rela begitu saja terus channel kalian jadi setakan enggak jadi harapan saya itu bukan membuat kalian ketergantungan dengan saya tapi saya pengen teman-teman itu bisa survive sendiri jadi teman-teman bisa mengulik sendiri menggali sendiri biarkan saya ini sebagai pembuka jalan pikiran kalian saja jadi kalian selanjutnya adalah yang menggali yang mengembangkan diri kalian sendiri itu penting karena kunci adalah disiplin kalian adalah kuncinya jadi gak bukan orang lain jadi bukan si A dengan mentor si B dan lain enggak tapi fokusnya adalah memang di diri kalian karena ini adalah channel kalian konten kalian yang memang kalian kerjakan dengan sepenuh hati kalian ya itu adalah tips ya 5 hal yang mungkin harus kalian pahami dulu seagar bisa kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi youtube terima kasih mohon maaf jika ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati